Video pilu yang memperlihatkan seorang kakek menandatangani surat persetujuan operasi dirinya sendiri belakangan ini viral di media sosial. Momen itu salah satunya dibagikan ulang akun Instagram Neng Time Man. Tampak dalam video tersebut, seorang lansia berkepala pelontos tengah duduk di sebuah ranjang rumah sakit. Dengan tangan yang diinfus dan tubuh gemetar, ia kemudian menandatangani sebuah surat yang dipegangnya. Ternyata, rekaman video pilu itu pertama kali dibagikan oleh seorang perawat rumah sakit tempat kakek itu dirawat. Perawat itu bercerita sang kakek semalaman menunggu keluarganya untuk menandatangani surat persetujuan operasi dirinya. Namun keluarga sang kakek tak kunjung datang hingga pagi menjelang. Kakek yang akan segera menjalani serangkaian operasi akhirnya menandatangani sendiri surat persetujuan operasi tersebut tanpa ada keluarga yang mendampingi. Seorang perawat bercerita jika ada pasien lansia yang menunggu keluarga semalam. Lansia ini akan menjalani operasi dan membutuhkan persetujuan operasi. Ia menunggu kedatangan keluarganya namun sampai pagi keluarganya tidak kunjung datang. Akhirnya, lansia ini menandatangani persetujuan operasi sendiri tanpa ada keluarga yang mendampingi, tulis pengunggah. Melihat momen pilu pasien lansia tersebut, perawat itu pun tak kuasa menahan air matanya. Aku kira par tersedih menjadi perawat adalah saat melihat pasien meninggal. Ternyata bukan hanya itu, pasien lansia yang dirawat tetapi tidak ada yang nunggu itu bikin, emoji menangis, tulis perawat tersebut dalam video. Sontak momen pilu kakek menandatangani sendiri surat persetujuan operasi ini, menuai komentar sedih dari warganet. Tak sedikit warganet yang mengaku ingin menjenguk hingga menemani sang kakek. Sayangnya, hingga berita ini tayang belum diketahui identitas sang kakek serta di mana rekaman video pilu itu diambil. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!